Bertempat di Kompleks Agrabudi atau tempatnya di Lenggunga Basjid Bustadul Muhyibin, Alek Berangas Timur, Kabupaten Baritokwala, Kalimantan Selatan, Yayasan Taman Cinta Al-Quran menggelar pembuka Festival Taman Cinta Al-Quran tahun 2023, Kamis Pagi. Dalam Festival Taman Cinta Al-Quran kali ini, digelar 13 macam lomba yang akan diikuti ratusan anak-anak dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA. Hadir dalam kegiatan ini, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Kalimantan Selatan yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor, Camat, Kepala Desa, Orang Tua Siswa, serta ratusan peserta lomba. Ketua Pelaksana Kegiatan Festival Taman Cinta Al-Quran Muhammad Reza Nirwandi mengatakan sedikitnya ada 13 lomba yang akan dipertandingkan seperti Cerdas Cermat, MTK, Pedato Tiga Bahasa, Tahtis Quran, Musikalisasi Puisi, Hapsi, Drama Kabaret, Badihin Islami, Short Movie, Jurnalistik, Da'i Cilik, Muarna dan Kategori Lomba Umum, Foto Kontes Milat Taman Cinta Al-Quran. Kita mengadakan pembukaan opening dari kegiatan Milat TCA yang kelima, yang kita biasa sebut namanya TCA Festival. Jadi hari ini pembukaan yang mana nanti diiringi oleh lomba-lomba final dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Total peserta kurang lebihan ikut kurang lebih 200, namun yang untuk sekarang final ini sekitar 80 yang ikut sekal selanjutnya. Harapan dengan lomba yang kita adakan ini bahwa anak-anak semakin berkembang kemampuannya dan juga TCA semakin kreatif dalam membuat kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan mudah-mudahan TCA juga semakin terkenal di masyarakat. Selain lomba yang akan digelar selama lima hari ini, Festival Taman Cinta Al-Quran ini juga akan diberiakan dengan Bazar-Bazar UMKM. Mawardi, Duta TV Kabupaten, Baritok Kuala.